Halo kembali lagi dengan DS review guys jadi kesempatan kali ini saya barusan membeli ya jadi di sini saya beli head sync fan dari kubchub gaming tipe nya itu strom dual v2 ya nah jadi ini salah satu cooling fan atau head sync fan yang masih pakai clip guys clipan gitu universal socket ya untuk spekifikasinya sendiri ini seperti ini guys nah untuk kubchub gaming strom dual ini itu ada dua versi ada yang versi pertama sama versi kedua terus dia juga terbagi ada dua lagi guys ada yang fan nya single fan dan dual fan seperti itu jadi yang saya beli ini kali ini yang dual fan versi kedua guys seperti itu nah untuk harganya sendiri guys harganya sendiri ini kalau yang V2 ini itu sekitar 425 ribu kalau yang masih versi 1 yang dual fan nya itu sekitar 400 ribu jadi selisihnya 25 ribu aja dan kalau di sini kalau kita lihat spekifikasinya dibandingkan yang pertama guys yang pertama itu cuma RGB fan kalau ini RGB fan guys bedanya disitu nah untuk spekifikasinya seperti ini guys kalian lihat dan saya baca-baca juga kalau yang versi 1 ya kecepatan fan speed nya ini 700 sampai 1700 cuma untuk noise levelnya dia lebih rendah guys kan ini yang V2 ini lebih kencang ya 800 tapi noise levelnya ini juga lebih tinggi guys seperti itu dan soketnya seperti ini yang support ya nah jadi langsung aja kita unboxing kube gaming ini kalau kalian tahu biasanya dia jual casing ya dari brand casing itu yang pegang distributornya itu cahaya distribusi guys nah oke unboxing dapat apa aja ya oke ini buku manual sebentar kita keluarkan dulu isi dalamnya oke oke jadi ini guys yang saya bilang itu tadi dia masih pakai klip-klip kayak gini nah jadi kayak ada komputer kalian yang masih jadul-klip kayak gini nah komputer kalian yang masih jadul-jadul nah ini support guys ya kayak gini nah kebetulan karena komputer saya yang saya mau pasang ini ke Acer Nitro 50 N5620 itu kan pakai soket-soket seperti ini guys klip jadi ya mau nggak mau belinya ini guys nah ini dapat klip terus dia dia dapat thermal pasta saset ya kita pinggirin di sini dan terus ini buku manualnya jadi cuma dapat buku manual seperti ini tutorial pemasangan ya jadi ini untuk LGA seperti ini guys dan ini untuk AMD ini support juga AMD oke kita pinggirin lagi disini nah langsung kita lihat guys oke jadi perbedaannya lagi kalau yang single fan ya kan ini yang dual guys headpad headpipenya ini ini pipanya ini guys nah kalau yang dual ini dia 6 1 2 3 4 5 6 jadi seperti ini guys tampilannya kalau yang single itu cuma 4 guys nah ini udah black coating ya keren sih dan cukup besar ya kalian bisa ini distributor cahaya oke terus kita lihat kabelnya ya kabel kabelnya ini nah seperti ini ini dapat kayak gini kabel satu terus ini yang powernya ya yang masuk ke cooling fan ini jadi dari dua ada langsung converter jadi satu guys terus yang satunya dapat ini lagi seperti itu oke kalau dilihat build quality nya ya luar biasa sih ini full black ya ini cooling fan nya cukup besar 12 cm kalau misalnya ini seperti ini guys kemudahan bisa dipasang ya jadi saya punya Acer Nitro yang satunya itu kan masih standar guys jadi ya akan kita pasang pakai ini nah ini yang saya bilang pakai klip ini guys seperti itu dan seperti apa hasilnya nanti kita coba lihat ya jadi nanti kita akan pasang kita build ya kita pasang semua ini komponennya ke dalam Acer ini guys seperti apa hasilnya langsung kita timelapse aja kita percepat supaya gak videonya gak terlalu panjang jadi langsung aja kita kerjain semuanya ini dan k perturb minimizing ke documental jenis dia saja kita lihat juga mungkin kalian bisa lihat untuk seperti ini malam note nah 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 semua ini mungkin membazak CrossFit nah eh kita tidak sudah kenal selamat menikmati 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 selamat menikmati